Intro Untuk Tupai pun lebih memilih Ini ya Padahal sampingnya ini mas ya Sampingnya juga sudah pada tua itu ya D24 Karena dia tahu Tupai ya Manis yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama pekerja muda Oke teman-teman kita akan mereview Antara durian D24 dan D13 dan D24 ya Oke pertama yaitu Kita kelebihannya dulu ya Kita kelebihannya untuk D24 Itu buah banyak Bisa dilihat ya Buah banyak Pokok pendek ya Pokok tidak terlalu tinggi Mungkin ini sekitar 6 meter ya 6 meter Bisa dilihat buahnya teman-teman sekalian ya Ini untuk kelebihannya ya Buah banyak Pokok pendek Sudah berbuah Dan untuk kelemahannya Yaitu Ini Mudah pecah ya Kawan-kawan ya Mudah pecah Karena Kulit ini tipis dia Kalau D24 tipis dia Kalau D24 tipis kulitnya Terus durinya tajam juga Isinya pun putih Dia dalamnya ya Dagingnya putih Tidak kuning Seperti yang durian lainnya Ini seperti durian kampung lah ya Isinya Terus besar-besar Dagingnya pun ini ya Banyak ya Tomblotong ya Dagingnya ya Ini memang manis teman-teman ya Kelebihannya buah banyak Pokok nggak tinggi Terus buah manis Tapi kelemahannya ini Nggak tahan lama Kalau ini jatuh ke tanah Dia mudah pecah Karena kulitnya sangat tipis Bisa dilihat mas Amin pokoknya Bisa dilihat pokoknya Memang banyak mas ya Iya memang banyak Ini buahnya banyak Sekitar 200 lebih lah Ini ada buahnya 200an ini 200 lebih Oke mas Oke Untuk D13 Seperti ini ya D13 ini Bisa kita bandingkan mas Amin Bisa kita bandingkan Agak dekat ya D13 Dan D24 ya Kulit ini Ini kulitnya ya Ini tebal ya kulitnya Dia nggak gampang pecah Terus dia dalamnya Isinya kuning teman-teman ya Nah Ini bentuknya mirip dengan durian oci ya Mirip dengan oci ini Mirip sekali Ini dalamnya Kuning ya Kuning Kulitnya tebal Bisa teman-teman lihat juga Tupai ya Tupai lebih memilih yang D D13 Ketimbang yang D24 Karena dia tahu Enak yang D13 Ketimbang yang D24 ya Itu Kelebihannya untuk D13 Yaitu Kulit tebal ya Kulit luar Terus isi banyak dia Isi banyak Daging pun tebal dia ya Ini Ini sekitar 2 kilo ini ya Sekitar 2 kilo Ini dimakan tupai teman-teman ya Karena sampingnya kebun sawit Oke sekarang kita menuju ke pokok D13 Ini teman-teman Buahnya Banyak juga ya Buah D13 ini Banyak sekali Untuk kelemahannya Dia pokok terlalu tinggi Itu saja Pokoknya terlalu tinggi Ini ada sekitar 9 meter ya 9 meter Terus untuk kelemahannya juga Ini kalau tidak kita ikat Pakai tambang di atas Itu Dahannya mudah Kopak ya Dahannya mudah Patah dia Karena ini agak getas ini Tapi untuk kualitas Buah Untuk teman-teman Saya sarankan ya Kalau Tanam lah ini ya D13 Ini tahan lama Buah enak Nah ini untuk Tampilan luarnya Seperti durian oci ini Seperti oci ini Bulat dia Kita lihat Bisa Lihat mas Amin Pokoknya Dia tinggi sangat ya Tinggi sangat Nah ini Perbandingan antara D24 dan D13 Dan tupai pun Lebih memilih Untuk tupai pun Lebih memilih ini ya Padahal Sampingnya ini mas ya Sampingnya juga Sudah pada tua itu ya D24 Karena dia tahu Tupai ya Manis yang ini Enak yang ini Dia dalamnya Nanti Ini manis sekali teman-teman Dia seperti kunyit ini Dalamnya kuning Ya manis sekali ini Untuk saya sarankan Saya rekomendasikan ya Untuk menanam ini juga D13 ya Selain kunyit Selain kunyit D13 Ini karena tahan lama Kulit tebal ya Terutama kita Kalau Sebagai Produsen Itu kan Harus memilih yang Tahan lama Kualitas pun Bagus ya Karena ini dijual Kalau gampang pecahkan Kita nanti akan Turun harga ya Kalau dipecah Nanti dia jadi Buah B ya Enggak jadi Buah A lagi Oke Oke Jadi untuk D Itu D24 Apakah Sudah ada yang ini mas Sudah ada yang jatuh Untuk D24 Sudah tua ya Mungkin kita Nunggu sekitar Seminggu lagi ya Seminggu lagi Jadi Ini yang Bu yang baru jatuh Itu seperti D13 99 Terus Ini ya TK Atau kakeh bulu Kunyit Kenitu ya Sudah banyak lah Yang jatuh ya Karena di kebun kita ini mas Ini sekitar 20 jenis Tanaman durian ya Sekitar 20 jenis Tanaman durian Kita ini ya Dan kita akan Mereviewnya Satu persatu ya Oke Untuk video selanjutnya Kita akan sambung lagi Ke durian yang jenis lainnya ya Kita ada Ada 20 jenis disini ya Durian ya Macem-macem durian Tapi untuk Yang Mayoritas kita Tanam disini Yaitu 13 D13 Musangking ya Itu yang paling banyak Dan 99 Untuk D24 Itu sedikit Mungkin sekitar Kalau kita hitung Cuman 20 pokok ya Ini Keluasan lahan Sekitar 12 hektare ya Untuk Pokok penanaman Ini sekitar 500 batang ya Untuk 12 hektare itu Sekitar 500 batang Dengan jarak tanam Sekitar 10 meter ya Bisa kita lihat Jarak tanamnya 10 meter Lebar pun 10 meter Panjang 10 meter Jadi dia Tidak terlalu dekat ya Karena yang kita ambil Nanti kalau jaraknya Terlalu dekat Ini Apa Dahanya dia Kurang Ini ya Kurang panjang Terus Sinar matahari Tidak masuk Maka Saya sarankan Untuk menanam durian Jangan terlalu dekat ya Ukuran minimal ya Minimal itu 8 8 x 8 meter Atau 9 x 9 meter ya Agar dia Tangkai nanti Dia panjang ya Pohon pun Besar Nanti buahnya pun Banyak dia ya Kalau tangkai panjang Kita lihat Ini Tangkai panjang Sekitar Ada sekitar 7 meter ya Tangkainya ya 7 meter Jadi tidak menyentuh Dengan durian yang lain Mas Amin Seperti itu Mas Amin Oh iya mas Ini saya mau nanya juga Ini Yang Untuk daunnya mas Perbandingannya Untuk daun Coba dipartikan mas Kita mau Perbandingan daunnya Oh ini Saja ya Daun yang muda ya Dengan D 24 24 Dengan Versus D 13 Ini kita Angkal ini Untuk corak daun pun Kalau kita Tak paham pun Mungkin Sama ya Mungkin Sama Tapi ini Tidak sama Teman-teman Ini tidak sama Yang ini Untuk yang D 13 Dia kecil panjang Kecil panjang Ujungnya Ini pun Kuning Ini kuningnya Kuningnya kurang Kuning yang ini Ini yang Coklat Ini yang D24 D24 Lebih kuning D13 Lebih kuning D13 Lebih kuning D24 D24 Agak kuning Dia Untuk daunnya Dan Coba depannya Mas Mau lihat depannya Depannya Depan Untuk serat pun Dia sudah beda Ini ya Serat daun pun Sudah beda Dia Seperti itu Oke Seperti itu Teman-teman Perbedaan daunnya Antara D24 Dan D13 Pokoknya Juga Ini Lebih pendek Yang D24 Oke Sekian video Dari Saya Untuk Video yang Selanjutnya Yang sudah Saya bahas Tadi Kita akan Mereview Untuk video Yang berikutnya Yaitu Macam-macam Durian Disini Sekarang Kita ada 20 jenis Nanti Kita akan Bagikan Kepada Teman-teman Video yang Lain Tunggu Sebelum Saya akhiri Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Bantu Agar Channel Kami Berkembang Dan Membantu Petani-petani Yang ingin Menanam Durian Oke Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Indonesia